Jadi bacaan kita malam hari ini, kitab Pathor Robani yang pakai pdf nomornya 17 sama 21 yang pakai kitab nomornya 9 sama 36 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa ala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi wa bi'kum fidda ra'ini amin Al-Majlis Sultani Majlis yang kedua Pola radiyallahu anhu bil madrasati Khomisa shawwala Sanata khomsin wa arba'ina wa khomsimi atin Berkata Tuan Sheikh Radiyallahu anhu di Madrosah beliau pada tanggal 5 Syawal tahun 545 5 Syawal irji an gurratika qobla antudroba watuhana watusallato alaika hayyata albalaya wa atoribaha udah tuh gurratuka billahi tunahika tertipunya dirimu dengan berbagai macam ni'mat dari Allah itulah yang membuat dirimu semakin jauh darinya dan membuat kamu terhalang darinya irji an gurratika segeralah bertobat dari tertipunya dirimu kobla antudroba sebelum kamu digedig digedig atau dipukul dihukum watuhana direndahkan watusallato alaika hayyata albalaya wa atoribaha dan dikirimkan untukmu ular 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 bala dan kalajengking kalajengkingnya udah udah jelas itu ya jelas udah apa guru misal udah sepih 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 gak teman usah satirnya udah jelas itu kita ini masih banyak yang ketipu merasa selama ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah diberikan harta yang melimpa dikasih kerjaan dagangan kita lancar usaha kita sukses dikasih segitu banyaknya nikmat oleh Allah tapi yang ada kita malah ketipu malah merasa anteng tidak merasa bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nantinya akan dimintakan pertanggung jawabannya lagi anteng apa itu ketipunya disitu kita gak sadar bahwa kita dikasih nikmat sehat oleh Allah nanti disono ditanya nikmat sehatmu dulu kamu gunakan buat apa dikasih nikmat rezeki dikasih nikmat harta kita ketipu anteng padahal kita nanti akan ditanya harta yang kami berikan kami titipkan dulu kamu gunakan buat apa waktu luang yang Allah kasih ke kita nanti dimintakan tanggung jawab semuanya terutama yang lima itu yang iktanim khomsan kobla khomsin hayataka kobla mautika hidupmu sebelum matimu wasihataka kobla sakomika sehatmu sebelum sakitmu wafarogoka kobla syuglika dan waktu senggangmu sebelum waktu sempitmu wajinaka kobla fakrika kaya'mu sebelum fakirmu yang terakhir washabab baka kobla haromika masa mudamu sebelum datang masa tuamu kadang-kadang kita ketipu disitu jarang dari kita yang sadar ini semua imat ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah kalau kita tidak gunakan kita tidak manfaatkan untuk berbuatan ketipu jadinya makanya dipesan dengan Tuhan saya segeralah bertobat dari kealpaanmu dari tertipunya dirimu sebelum nanti datang hukuman dari Allah nanti sudah dikasih hukuman ini matanya dicabut baru sudah mentok baru sebelum kejadian sebelum itu ditimpakan buat kita buru-buru ayo kita sadar jangan masih anteng-anteng saja jelas itu oke belum pasani pak guru misal pak tua belum mampu di mengajud di lah kok jaman udah paham dati semuanya bagus udah bagus tanyain bagus kalau ada yang belum paham selama ini kamu belum merasakan pahit getirnya bala yang Allah berikan itu yang membuat kamu sampai saat ini masih tertipu karena kita belum merasakan bala yang Allah berikan makanya masih ketipu saja tadi merasa badan masih sehat ntar dikasih sakit baru udah berasa kemarin lagi sehat kenapa gue gak berangkat kemarin lagi kayak kenapa gue gak mau sedekah kemarin lagi belum kerja masih kosong baru udah nanti udah ngerasain bala baru ah maldukta to'mal balai kamu belum merasakan biar kata kita selama ini kita udah sering ngalamin kesulitan tapi itu belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya kata kita kita hidup udah susah banget tapi kenyataannya itu belum apa-apa motor masih punya masih punya rumah masih bisa pulas tidur badan masih sehat biar kita sakit paling meriang-meriang doang dikit pilek-pilek itu belum ada apa-apanya kata kita doang rasa udah susah udah sulit rasa sakit udah kagak enak amat rasanya kita belum ada apa-apanya coba kalau dikasih kayak buya waktu itu kaki udah bolong darah tiap hari ngocor masih sempet gak kita ngaji amin amin apa iya kita belum merasakan apa-apa baru tibang segini doang banyak orang lain di luar sana yang buat makan aja susah tempat tinggal kagak punya kita belum ada apa-apanya belum merasakan pahit getirnya bala biar kata kita sekarang kita susah banget tetep aja kita membuat makan masih nemu bini masih ada di rumah kagak puri apa bang adik biar kata kita udah ngalamin kesulitan gede banget itu belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya biar dikata sakit dikasih sakit oleh Allah kalau dibandingin sakitnya Nabi Ayub jangan kan sampai Nabi Ayub kayak tadi kayak Buya jalan udah susah kaki udah gak berasa kita belum ada apa-apanya Nabi Ayub kan begitu badannya sampai habis yang tersisa tinggal lidah sama jantung tapi itu aja beliau masih ibadah belum ada apa-apanya apa Pak Ridwan Bang Hendrik punya yang paling mikirin buat buka keluarganya doang kalau kayak Umi mikirin buat ntar makan pasar jamaah ini segitu banyaknya orang belum ada apa-apanya Bang Hendrik kita belum lagi yang karyawannya lebih banyak lagi mikirin THR mobil puasa begini kalau kalau dikasih THR karyawan yang pada ngamuk kan kita belum ada apa-apanya kata kita sudah sulit banget belum belum tapi jangan tapi jangan ngalamin begitu makanya sebelum kita mengalami kesulitan yang seperti itu buru-buru kita ingat lagi bahwa nikmat Allah yang kita terima selama ini udah banyak banget jangan masih lupa aja jangan masih lalai aja pakai itu nikmat yang Allah kasih ke kita buat ibadah buat ta'an semuanya nikmat sehat nikmat harta rezeki semuanya kamu belum merasakan pahit getirnya bala maka itulah yang membuat kamu selama ini masih tertipu jangan bergembira dengan banyaknya semua yang ada pada dirimu dengan semua yang kamu kumpulkan itu semua akan hilang tidak akan lama lagi tidak lama lagi semuanya akan hilang yang sekarang ganteng banget masih muda ntar lama-lama begitu tuaan dikit yang sehat masih muda ntar mulai dah rada tuaan dikit rada doyong jalannya tenaga juga berkurang jauh lagi masih muda kemana-mana malam-malam masih kuat badannya begitu tuaan dikit asal keluar malam masuk angin masuk angin sadari nanti semuanya pun akan hilang makanya mumpung dikasih nikmat yang melimpah oleh Allah buat kita kita manfaatin jangan cuma disimpan-simpan doang kalau ayatnya yang harus kita baca kalian dibuat lupa oleh harta yang kalian kumpul-kumpulkan harta yang kalian kumpulkan ntar sadar-sadarnya hatta zur tumul makobir baru dah kalian sadar kalau sudah masuk kekuburan mumpung mumpung masih dikasih nikmat oleh Allah kita manfaatkan terutama buat yang masih pada muda sayang jangan dipakai buat tidur mulu jangan dipakai buat main mulu aska walallahu azawajalla hatta iza farihu bima utu akhodnahum bautah Allah azawajalla berfirman sehingga ketika mereka bergembira dengan nikmat yang kami anugerahkan kepada mereka akhodnahum bautatan kami ambil semua itu dari mereka secara tiba-tiba kagak pakai ngomong-ngomong besok duit lu gue ambil ya kagak pakai ngomong toto ilang banyak caranya yang pasti nikmat itu kalau tidak kita syukuri kita gunakan berbuat baik pasti akan diambil lagi bisa ditutipin harta pelit banget dikasih nimat sehat malas banget nanti gue diambil akhodnahum bang tata kami ambil semua itu dari mereka secara tiba-tiba kagak pakai mesen lagi gak pakai ngomong lagi udah tuh jelas among ya amin belum pasani kali kalau bahasan begini jadi iseng kita kalau dia ngomong pesan apa padahal mengajudin kali sesungguhnya seseorang bisa meraih apa yang ada di sisi Allah dengan menerapkan sifat sabar biar kata berat banget harus kita lawan dengan menerapkan sabar sabar itu kan ulet tekun gak ada capeknya sabar mengerahkan seluruh kemampuan kita gimana sabar kayak kita jadwal ngaji malam itu bukan perlu kesabaran ngelawan ngantuknya ngelawan capeknya belum lagi perjalanan jauh ngelawan angin biar kata pilek-pilek dilawan juga berangkat juga itu kan perlu sabar mana udah rada asam murat apa apa belum lagi ntar bini di rumah mizinin apa kagak berangkat kan itu perlu kesabaran kalau kita pengen meraih apa yang disiapkan Allah di sisinya ya perlu kesabaran dalam ibadah kita harus menerapkan sabar karena kalau gak disabarin kalah kita ujungnya itu ibadah yang gak pake modal belum lagi nanti ibadah yang pake modal kesabarannya berkalip jadinya mana duit segini kita pengen sedekah gimana caranya itu perlu sabar apa Pak Andi ini jangan sampai nikmat yang Allah berikan buat kita ujung-ujungnya karena kita tidak manfaatkan untuk berbuat baik untuk ibadah akhirnya dicabut lagi jangan sampai sayang nanti aja begitu udah dicabut baru udah nyesel walihada akkadallahu azzawajalla amras sabri karena ini Allah sangat menekankan Allah azzawajalla sangat menekankan perihal rasa sabar sifat sabar gimana Ustaz cukup itu sepeda ini malam sepeda apa tadi kan kalau bisa ma jangan sampai dapat bala dulu jangan sampai itu sebelum kita ditimpakan bala oleh Allah dari sekarang kita syukuri kita sabarin buat ibadah meskipun berat ya terus kita paksain kita lawan jangan sampai udah dikasih bala baru terasa jadinya ya cuman memang kalau udah terlanjur Allah timpakan bala buat kita yang gak ada lain lagi ya sabar lagi kalau dikasih nikmat ya syukur dikasih bala ya sabar ya kalau gak sabar kagak jadi aturan mau diangkat derajatnya karena gak sabar kagak jadi aturan dihapus dosa karena gak sabar kagak jadi dihapus dosa cuma kalau bisa jangan sampai keburuk kejadian duluan makanya nikmat yang sekarang Allah berikan buat kita kita syukuri kita pakai buat berbagai macam ibadah baik itu ibadah mahduh maupun ibadah guhir mahduh mau itu yang ibadah yang sifatnya langsung antara kita sama Allah atau ibadah yang sifatnya sosial semua yang penting nikmat yang Allah berikan buat kita kita gunakan kita manfaatkan sudah situ cukup misalnya satiri lagu besar kali lagu tua namain gak cukup belum bagi jamal belakang belum fakir dan kesabaran hanya berkumpul di dalam pribadi orang mu'min ini apa 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 kenapa kenapa banyak orang yang dikasih kepakiran oleh Allah tapi yang bisa sabar dalam menjalani kepakiran hanya orang-orang mu'min kita mah belum tentu bisa sabar makanya jangan sampai ngalamin kepakiran dulu baru kudus sabar karena fakir dan sabar itu hanya bisa bersatu di dalam hati orang mu'min kalau gak sabar ketika ngalamin kepakiran ya berarti belum sempurna kayak mana belum mu'min cuma kalau bisa jangan sampai ngalamin fakir dulu baru sabar abang hadir al muhibbuna yubtaluna fayasbiruna wayulhamuna fi'lal khayroti ma'abala'ihim para kekasih Allah mereka tetap diberikan bala fayasbiruna tapi mereka bersabar kayak tadi ada contohnya kita kurang gimana dulu ngeliat buya kakinya udah begitu kondisi fisiknya udah lemes tapi kalau ngajar semangatnya luar biasa meskipun ntar abis ngaji loyok lagi tapi buat ngajar mana malam dibela-belain tetap bukan cuma di pesantren doang sampai keluar tetap masih berangkat itu beliau al-muhebbuna yubtaluna para kekasih Allah tetap mereka diberikan bala tapi mereka bisa bersabar coba kalau kayak kita dikasih begitu jangan kenapa begitu meriang dikit aja kita udah kagak berangkat lagi meriang apalagi yang kayak begitu modelnya mereka tetap digerakkan untuk mengerjakan perbuatan baik meskipun sedang mengalami bala meskipun sedang dalam kondisi menerima bala dari Allah tetap mereka paksakan dirinya untuk berbuat baik dari demi jamaah biar kata ngebut banget biar kata sampai sempoyongan jalan kudu pegangan tembok kalau jalan tetap dilakonin itu orang-orang yang kekasih Allah begitu kita mau nunggu begitu dulu baru mengerjain perbuatan baik jangan sampai kan gitu kita belum tentu bisa belum tentu sanggup makanya mumpung lagi dikasih badan sehat dikasih imat sehat oleh Allah manfaatkan jangan nunggu sampai begitu dulu padahal kita belum tentu kuat iya kalau mereka bisa bersabar mereka kasih Allah bisa bersabar dikasih bala tetap aja berbuat baiknya gak ngasuh kita kita ya sepi dah mas tutup pajanya sepi banget ini apa kenapa lagi tau aja apa kedua dua 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 mumpung kita dikasih nikmat sehat dikasih harta yang melimpa itu gunakan itu manfaatkan untuk berbuat baik jangan sampai nunggu balak dulu baru kita paksain berbuat baik apa apa bagit dan mereka terus bersabar atas apapun yang bertubi-tubi menimpa mereka dari sisi Tuhan mereka azawajallah apa bagi itu bagi imam kita belum ada apa-apanya bagi imam mempilek dikit aja kaca absen absen dulu wallahualam besok ayolah nambahin pasani kalau bukan karena rasa sabar sifat sabar kalian tidak akan melihat aku duduk di tengah-tengah kalian kata Tuhan saya ini ngadepin jamaah mana ngelawan mulu padahal tapi sabar terus diajarin dibimbing pelan-pelan padahal apa yang diajarin belum tentu dipakai tapi terus diajarin sabar kita kita juga diberikan sabar ustaz cuman cuman lagi-lagi kalau bahasa kemarin kita ini karena kita masih kalah sama nafsu sehingga kadang-kadang sabar itu kita kalah kita kalah masih kalah kitanya sabarnya tetap dikasih oleh om cuman kadang-kadang karena nafsu kita lebih dominan ujung-ujungnya kita kesampingkan sabar padahal tau kan bahasanya oh gini kudu disabarin tetap kita paksain tau bahasanya cuman karena kita masih kalah sama nafsu ujung-ujungnya sabar itu kita kalahkan ya kita pun kalau gak sabar ya gak bakal sampai kesini kita masih bisa hadir disini malam-malam ya ini juga bentuk kesabaran kita cuman mungkin emang levelnya masih jauh dibanding pada kerasi Allah karena tadi kita mah belum mengalamin yang kayak bugono belum merasain ini pun bentuk kesabaran kita dikasih kesabaran bisa hadir kesini malam-malam gak takut masuk angin mana pulang ntar udah jam 2 jam setengah 3 sepi tapi tetap kita sabarin tetap berangkat tiap malam ini bentuk kesabaran kita meskipun tingkatan sabarnya masih jauh kalau dibanding mereka dibanding buya aja kita mah belum ada apa-apanya sabar kita apalagi dibanding para sahabat para nabi kagak apa-apanya kagak nempil pisan kemarin kemarin diomong jadi dibahas lihat gak takut gerimis gak takut gerimis itu bentuk kesabaran kita begitu biar kata hujan-hujan tetap berangkat juga itu bentuk kesabaran kita artinya Allah memberikan kesabaran juga buat kita meskipun levelnya tingkatannya masih jauh di bawah kagak kasih Allah kesabaran aku membuat perangkap untuk menangkap burung setiap malam mataku dibuka oleh Allah dan ikatan-ikatan dilepas dari kaki iku apa ini ibaratnya Tuhan lagi ngomong sama jamaahnya kalau malam ngalah-ngalahin burung burung manta burung mangaji udin burung bang hipul ngalah-ngalahin burung asal malam itu bikin perangkap biar pada dateng itu burung itu maksudnya itu bikin perangkap untuk menangkap burung ada berapa yang diburung setiap malam mataku dibuka dan ikatan-ikatan dilepas dari kakiku begitu masuk siang mataku dipejamkan dan kakiku terikat di perangkap karena kalau siang aktivitas seperti biasa usaha nyari maisha sempatnya membimbing jamaah malam jadi kalau siang matanya dimermin kakinya diikat fa'ala fa'ala dalika limas lahatikum wa'antum la ta'rifun ini enaknya pa'al tuh ini ya biar langsung ke Tuhan saya tapi kalau pakai pa'ala juga gak apa-apa pakai domir huwa huwa kalian wa'antum la ta'rifuna meskipun kalian tidak tahu tapi kalau ini tadi di atas pakai ja'al tuh ini enaknya pakai pa'al tuh ini kan di atas kot ja'al tuh syabakan aku telah membuat perangkap enaknya pakai pa'al tuh aku melakukan itu semua untuk memperbaiki diri kalian demi kemaslahatan kalian wa'antum la ta'rifuna meskipun kalian tidak sadar itu gak apa-apa dah kita bikin perangkap kita siapin makanan di dalamnya ada kopinya yang penting pada datang itu burung pada masuk ke kandang ke perangkap oh bagus eh iya saking sayangnya limaslah hatiku untuk memperbaiki diri kalian apa gimana aja caranya biar jamah pada nyaman ngajinya enggak enggak pakai minta bayaran enggak yang penting pada dateng aja pada mau ngaji udah cukup Tuhan saya udah gira gitu jamahnya pada mau memperbaiki diri Tuhan saya udah gira begitu doang kalau bukan karena mengikuti perintah Allah Azzawajalla mana ada orang berakal yang mau duduk di kampung seperti ini dan bergaul dengan penghuni dengan penduduknya makanya banyak juga para wali yang akhirnya ke gunung habis kampung udah rusak maksiat dimana-mana udah ada lari ke gunung ada yang lari ke pinggir pantai kalau bukan karena menjalankan perintah Allah Azzawajalla karena emang Tuhan saya diperintahkan untuk membimbing masyarakat yaudah biar kata masyarakatnya udah rusak udah maksiat mulu tetap diarahin pelan-pelan dibimbing pelan-pelan diajarin meskipun banyak emos yang melawan apa bagi mau itu Tuhan saya mana ada orang berakal yang mau duduk di kampung seperti ini dan bergaul dengan penduduknya yang di dalamnya ria kemunafikan kezoliman banyaknya syubhat hal-hal syubhat dan haram yang sudah merata di kampung itu tujuannya cuma satu biar para jamaah pada sadar kalau selama ini nikmat yang Allah berikan buat kita udah banyak banget tujuannya itu doang biar kita ini gak terus-menerus lalai ayo kita ingat lagi nikmat Allah gunakan itu buat melakukan ibadah untuk mengerjakan ketaatan itu doang udah tujuannya begitu banyak orang-orang yang menentang yang mengkufuri nikmat Allah azza wa jalla wal isti'anatu biha alal fisqi wal fujuri bahkan menggunakannya untuk berbuat dosa dan keburukan dan rata-rata kita masih begitu nikmat yang kita terima dari Allah banyak banget cuma yang ada kita kufurin semua gak kita syukurin bisa bahkan kadang-kadang kita pakai buat maksiat lagi sudah banyak orang yang lemah kalau di rumahnya tapi kayak orang bener kalau lagi di pasar apa maksud almutaki kayak orang takwa kalau lagi di pasar kalau lagi sendirian di rumah ma sholat malas zikir malas ngapain aja buat baik malas tapi kalau lagi rame kayak orang paling bener aja aja apa lagi di rumah masih kira cuma tiga bahkan kagak pisah oh begitu lagi jamaah lagi jadi imam sholat sunnah 20 rokat kuat lagi imam coba di rumahnya banyak orang lemah kalau lagi di rumah tapi kayak orang bener kalau lagi di pasar tahun 545 hijri seribu tahun yang lalu itu udah ada sembarus tahun yang lalu kan sekarang 1445 ya sembarus tahun yang lalu udah ada yang kayak begitu apalagi sekarang bukan banyak lagi ngabrek ngampar dimana-mana kita temuin orang begitu terawihnya jadi kalau lagi pas ada panggilan imam doang kalau kagak ya kagak apa todos azindiku fisharobihi azindiku dia zindik ketika di meja makannya tapi jadi orang benar kalau sedang disinggah sananya kalau lagi nerima tamu kayak orang benar tapi kalau lagi sendirian makan sendiri di meja makan zindik ya intinya mah tadi kalau lagi sendiri mah buat ibadah awang males begitu lagi rame-rame aja kayak orang benar udah tuh saya nambahin waktunya alih cukup kalau tidak ada hukumnya kalau bukan karena hukum akan aku ceritakan semua yang terjadi di rumah kalian sayang aja ada hukum kagak boleh ngerti keburukan orang lo kan bener lo kan benernya kalau di luar doang apa ketahuan walakin li asasun yahtaju ila bina'in tapi aku ini aku ini punya banyak fondasi yang harus aku dirikan bangunan diatasnya ini aku ini punya banyak anak kecil yang harus aku didik kalau aku buka aku buka saja sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepadaku itu akan menyebabkan itu akan menyebabkan perpisahan diantaraku dan diantara kalian sayangnya saya dikasih tugas oleh Allah buat ngebimbing jamaah buat ngajarin jamaah buat ngarahin jamaah biar fondasi-fondasinya itu pada berdiri bangunannya jangan cuma jadi fondasi doang kita kan berfondasi doang bangunannya belum ada apa bang guys karena banyak anak kecil yang harus saya bimbing anak kecil namanya Pak Rahmat saya nasir anak kecil kalau saya ceritakan apa yang kalian kerjakan di rumah masing-masing pasti pada bubar jamaah oh enggak aku ngajarin suara dibacain mulu apa mau deh isik-sik ntar ngambuk habis itu kita disindir mulu kalau ngaji apa ustaz satir makanya aku rahasiakan itu kata Tuhan saya tapinya kata Tuhan saya saya emang belum mampir sana belum aku sangat butuh atau kita geser ke belakang aja ya ah tajunya di dalam kondisi yang sedang saya jalani ini saya sangat butuh kepada kekuatan para nabi dan para rosul meskipun tahu banget itu para nabi, para rosul tahu banget isi hati kaumnya isi hati para sahabatnya orang-orang di sekitarnya tetap diajarin pelan-pelan kagak langsung disekak aja biar kata badar banget di rumahnya tetap kagak dibaca-bacain di depan sahabat yang lain bahkan sampai kalau rasulullah meskipun beliau tahu betul mana yang betul-betul mu'min mana yang munafik tetap aja diterima kalau pada hadir di masjid ngikut ngeriung bareng tetap diterima kagak diusir pulang lu lu kan munafik kagak kagak begitu tetap awar kita juga begitu kudunya saya sangat butuh untuk menerapkan sifat sabar seperti orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman saya sekarang aku sangat butuh kepada kekuatan 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 sabar kekuatan sabar kalau gak sabar sabar jaman ngelawan mulu ngapain diajarin dan tidur ketahuan dibayar kagak ngasih hadiah kagak kemudian tidur kalau gak sabar kata Tuhan saya bangga sebuah apaan kalau gak sabar kita ajarin ngelawan mulu ngapain diajarin lagi apa iya iya jadi kalau guru ngajarin ayo kita sedekah harta yang Allah berikan ke kita itu nanti dimintakan tanggung jawabnya itu bukan demi dirinya tapi untuk menyelamatkan jamaahnya jangan sampai nanti didedes oleh Allah karena nikmat yang Allah berikan buat kita itu semuanya nanti dimintakan tanggung jawabnya ini guru bahasa dekah mulu itu maksudnya itu kenapa Tuhan saya sampai ngomong seperti ini karena tadi di awal ada bahasa begitu jangan kamu gembira dengan semua yang ada pada dirimu itu ntar gue akan hilang sudah Allahumma lutfan wa'aunan waridun amin ya Allah anugerahkanlah kepada kami kelembutan anugerahkanlah pertolongan darimu dan ridu darimu amin ya Allah ya rubbal alamin terus ini terus 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 cukup pak gudu besar kali pak ketua nambahin gak pasani jelas itu ya gulam makhulikta lil bako ifid dunia wat tamat tu'i fiha wahai anak-anak ku tercinta makhulikta lil bako ifid dunia kalian itu diciptakan oleh Allah tidak untuk kekal di alam dunia nanti kita bakal pindah kita gak akan selamanya di dunia wat tamat tu'i fiha kalian juga tidak diciptakan oleh Allah untuk seneng-seneng di alam dunia bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah ayatnya sering kita baca wama kholaktul jinnah wal insa illa liya budun apal buat itu maka ubahlah apa yang ada pada diri kalian min makari hil hati azza wajallah dari hal-hal yang membuat murka Allah azza wajallah dari hal-hal yang Allah benci kalian sudah merasa cukup menjalankan perbuatan taat kepada Allah azza wajallah hanya dengan ucapan la ilaha illallah muhammad rasulullah apa bang pajri usah satiri sudah paham itu jelas ya cukup kalimat kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah yang kalian baca atau syahadat yang kalian baca itu belum bermanfaat untukmu sampai kamu mengiringi syahadat itu dengan perbuatan yang lain itu merasa di syahadat pasti sudah Islam ini iya sih pasti masuk cuma digodong dulu kalau ada masyarakatnya itu belum ada manfaatnya sampai kamu iringi dengan perbuatan yang lain iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan dengan ucapan dan perbuatan gak cukup kita cuma ucap kalau belum ada perbuatan yang kita kerjakan kudu diiringin perbuatannya ibadah-ibadah yang lain sholat puasa zakat haji berbuat baik agar syahadat kita betul-betul bernilai jadinya la yukbalu minka walayan fa'uka idha ataita bil ma'ashi wa zallati tidak diterima itu darimu keimanan itu tidak diterima darimu dan tidak ada manfaatnya untukmu idha ataita bil ma'ashi wa zallati wa mukholafatil hati apabila kamu masih terus mengerjakan maksiat dan kesalahan kesalahan serta masih menentang Allah azzawajalla dan terus menerus dalam kondisi seperti itu belum ada manfaatnya itu sahadat kita dan kamu masih terus meninggalkan sholat meninggalkan puasa gak mau sedekah dan berbagai macam perbuatan baik lainnya jadi gak cukup dengan sahadat doang harus ada perbuatan baik yang kita kerjakan fa'ayyushay'inyan faukas shahadatani tidak ada manfaatnya dua kalimat syahadat yang kalian ucapkan idha ku ta'la ilaha illallah faqad idda'aita apabila kamu mengucapkan la ilaha illallah maka kamu sudah mengaku baru sedar ngaku-ngaku sepi sepi amat ya sepi sepi agar iman kita betul-betul bermanfaat buat kita selain kita ucapkan kemudian kita yakini dengan hati dan kita buktikan dengan amal perbuatan penting itu pasti kamu akan ditanya ketika kamu mengaku la ilaha illallah kamu pasti akan ditanya ayyuhalko ilu wahai orang yang mengucapkan la ilaha illallah alaka bagi natun apakah kamu punya bukti bahwa kamu betul-betul meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah apakah kamu punya bukti apa buktinya kamu meyakini itu apa buktinya punya udah bang adik buktinya mal bayi natu lalu buktinya apa pertama mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya bersabar atas bencana yang menimpa kita serta menyerahkan diri kepada takdir itulah bukti dari pengakuan ini apa udah ada belum buktinya itu jadi kita baru cuma sekedar mengucap la ilaha illallah doa buktinya belum ada pembuktian kita yang namanya ngaku-ngaku harus ada buktinya ya makanya ayo tingkatin lagi tingkatin lagi buktinya jangan sampai kita cuma jadi setan aku-aku doang ngaku bahwa Tuhan saya Allah ilahi ya Allah antamaksudi engkau lah yang aku tuju eh tapinya ngomong doang ngerjain kebaikan kagak ninggalin kemahasiatan masih bencana yang kita terima musibah yang kita terima bala yang kita terima kita belum sabar amatakdir masih berontak mulu buktinya mana ngakulah ilaha ilallah buktinya mana apa 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 apabila kamu mengerjakan semua perbuatan ini itu pun belum diterima darimu kecuali dengan mengikhlaskan semuanya untuk Allah ya kesaring lagi aja udah hanya kita harus ngerjain perbuatan baik dan harus diiringi dengan keikhlasan kita belum punya bukti bisa bukti kita ngaku bahwa kita hamba Allah buktinya mana ini kalau bahasa kemarin kita lagi ditakut-takutin walayuk balu ucapan itu tidak bisa diterima kalau tanpa ada perbuatan dan sesuai dan sesuai dengan tuntunan yang diberikan perbuat ucapan tidak diterima tanpa adanya perbuatan perbuatan tidak diterima tanpa adanya keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan yang diberikan ikhlas itu artinya dalam mengerjakan sesuatu kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah kemudian kita kerjakan dengan tuntunan yang diberikan itu namanya ikhlas dan isobat di sunnah semuanya jadi sholat yang kita kerjain sesuai tuntunan kita niatin untuk mengharapkan ridho Allah kuasa juga seperti itu sesuai tuntunan sodakoh juga sesuai tuntunan kalau belum sesuai tuntunan layuk balu udah amu mudin ini ya jadi kita ini semua masih jadi setan aku-aku cuma sedar ngaku doang ngaku ngakmat ya sampai 165 itu habis sholat ngaku gitu ngaku bahwa tidak Tuhan kecuali Allah buktinya mana perlu ada bukti santuni orang-orang fakir dengan sebagian harta kalian berat ini berat pakai modal sih itu Pak Guru jangan cuma mengucap sahadat doang tapi membuat sedekah berat belum ada buktinya itu sahadat kita santuni orang-orang fakir dengan sebagian harta kalian jangan kalian usir tukang minta-minta banyak banget atau minimal kalau ada orang yang ngajak sedekah jangan pakai ditolak latarud dusailan jangan kalian usir tukang minta-minta waantum takdiruna antuk tuhu syai'an kolilan kana awkatirun sedangkan kalian mampu memberikan sesuatu kepadanya sedikit atau banyak yang penting kalau ada yang ngajak sedekah jangan ditolak apa yang punya mampu pengamen ya kalau emang kita mampu ya kasih meskipun cuma seribu dua ribu kalau emang kita mampu jangan diusir ini ngasih kagak dimor-marin doang orang kan kebanyakan kita begitu ya jangankan orang lain temen kita misalkan datang ke rumah minta tolong ya kalau emang gak bisa ngasih gak bisa bantuin ya jangan diomel-omelin apa sarib ini udah gak ngasih ngomel doang apa apaan salah satu bukti untuk kita yang selalu ngucap la ilaha ilallah salah satu buktinya itu wasu al-fukoro santuni orang-orang pakir banyakin sedekah itu buktinya dan lagi memang ibadah yang afdol itu ibadah yang sifatnya sosial dibanding ibadah yang sifatnya pribadi itu lebih afdol yang sifatnya sosial apalagi kita mampu dan gak ada batasan kan gak harus ngasih banyak mau sedikit mau banyak yang penting begitu ada yang datang minta minta bantuin atau minta-minta ya kita kasih meskipun sedikit ikuti Allah dalam kecintaannya ini kalau dalam lagi jadi double dalamnya ikuti Allah pada kecintaannya dalam memberi nah itu udah enak Allah kan sifatnya maha memberi kalau bisa kita ikutin sifat itu Allah seneng kalau ngasih mau itu yang taat kek mau yang kagak taat kek mau yang takwa mau yang lawan mulu tetap Allah kasih kalau bisa kita ikutin sifat Allah itu ar-rohman ar-rohim apalagi memang banyak keterangannya as-sakhi habibullah para orang pemurah itu kekasihnya Allah as-sakhi koribun minallah orang dermawan itu dekat dengan Allah karena Allah seneng kalau sifatnya diikutin sama makhluknya Allah seneng salah satu sifatnya Allah suka memberi dan tadi memberinya gak ada alasan kalau kita kan ngasihnya yang taat sama kita kita kasih yang lawan mulu kita gak kasih apa yang mana jangan pelit jangan pelit orang pelit itu musuhnya Allah dan syukuri dan bersyukurlah kepadanya karena Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepadamu untuk memberi Alhamdulillah kita dikasih kemampuan untuk sedekah Alhamdulillah kita dikasih kemampuan untuk infak untuk ngasih buat orang lain syukuri itu ini salah satu bukti ucapan La ilaha ilallah kita nah udah jam 1 lewat diem aja ini dikit lagi ya Waihan celaka celaka kamu jadi sedekah itu hadiah yang Allah kirimkan buat kita maknanya beruntung buat kita kalau masih ada yang bangun masjid masih ada yang bangun santren itu beruntung artinya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah buat sedekah buat intak buat jariah apa apa coba kalau tiba-tiba ada satu orang yang datang ngasih langsung 9M pesan selesai lah mengajudin kapan infak belum kebagian pesan bisa satiri kapan belum kebagian masih adanya hal-hal kayak gitu itu hadiah yang Allah berikan buat kita sehingga kita bisa sedekah bisa infak jangan kesel orang-orang diajakin sedekah kesel buat orang ajakin sedekah mulu itu hadiah dari Allah buat kita sehingga kita bisa sedekah punya tabungan buat akhirat akan kemarin bahasanya begitu yang benar-benar jadi harta kita itu yang kita sedekahkan besok ini apalagi pas zakat makin gede makin seneng zakatnya itu hadiah dari Allah dan kamu mampu untuk memberikan kepadanya untuk memberi kepadanya bagaimana bisa kamu menolak hadiah dari dat yang memberikan hadiah itu untuk kalau kita tolak orang yang minta-minta itu berarti hakikatnya kita menolak hadiah dari Allah ayo dah katanya cinta tapi Allah ngasih hadiah kita tolak apa apa ya namanya ya bagaimana bisa kamu menolak hadiah dari Allah datangnya orang-orang ke rumah kita minta bantuan minta tolong itu hadiah yang Allah berikan buat kita apa semua orang-orang PSMS yang gilas-gilas aja yang gilas-gilas aja PSMS terang lagi mama minta pulsa gitu ya artinya kalau saya masang status itu artinya saya ngantin hadiah dari Allah gitu masang status buat jariah itu hadiah dari Allah itu jangan ditolak apa ya kenal-kenal aja ya kalau emang tadi kayak pengamen ada yang datang rumah kita tukang minta-minta datang rumah kita kalau bisa tetap kita kasih meskipun nominalnya kecil jangan sampai hadiah yang Allah berikan itu kita tolak waktu hari Sabtu itu kalau enggak salah saya pernah bacain itu hadisnya kalau enggak salah berikan lah sedekah kepada orang yang minta-minta kepadamu meskipun dia datang naik kuda begitu meskipun datang naik mobil tetap lah ada aja ada aja saya sering nerima tamu orang Arab dan datin naik mobil kan tetap kita kasih meskipun nominalnya enggak gede kan gitu tetap meskipun datangnya naik kuda kalau kita mampu ya kita kasih kalau enggak ya jangan pakai diusir bilang baik-baik mohon maaf ya belum ada ini gitu kalau dihadapanku kalian seolah-olah dengerin sampai nangis-nangis dengerin sampai nangis-nangis kalau di depanku tapi giliran orang fakirnya datang hati kalian jadi keras kalau lagi ngaji kayak dengerin banget kayak paham banget gitu apa eh giliran beneran datang orang fakirnya minta tolong langsung keras hati kita kagak membantuin pisang rumah enggak mau ngasih pisang dan ngaji kayak paham banget apaan padallah ala anna buka ika wa sima ika ala anna buka aka wa sima aka makana kholison lillahi azawajalla itu membuktikan bahwa nangisnya kalian pendengaran kalian saat ngaji makana kholison lillahi azawajalla itu semua tidak ikhlas karena allah 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 azawajalla awalan bis sirri tumma bil kolbi tumma bil jawari hi bil khoyri dengerin penjelasanku itu pertama-tama harus dengan sirri kemudian dengan hati lalu dibuktikan dengan anggota badan ketika mengerjakan perbuatan baik kalau enggak begitu ujung-ujungnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ujung-ujung harus dengan sirri dulu terima dengan hati kemudian kita terapkan dengan anggota badan kita kerjakan apabila kamu datang kehadapanku badan masuklah dan kamu sudah menanggalkan ilmu wa'amalaka dan kamu sudah tanggalkan semua perbuatan perbuatan baik kamu tanggalkan lidah-lidahmu kunci mulutmu rapat-rapat jangan protes maksudnya wanasabaka tanggalkan statusmu eh statusmu keturunanmu wahasabaka dan jabatanmu pokoknya kalau di majlis kita semua sama gak ada yang lebih pinter gak ada yang lebih baik gak ada keturunan orang hebat gak ada yang jabatannya tinggi semuanya sama kalau masuk majlis tinggalkan itu semua ma'anisyani malika wa ahlika lupakan hartamu dan keluargamu di rumah jangan sampai lagi ngaji masih mikirin keluarga apa Pak Rahmat jangan mikir empang Pak Rahmat kalau lagi ngaji udah tinggal dulu baru nasihat-nasihat yang diberikan bisa masuk ke hati kalau belum begitu ujung-ujungan nolak mulu protes mulu berdirilah berdirilah di hadapanku dengan hati yang pelanjang dengan hati yang kosong dari segala sesuatu selain Allah sehingga Allah limpahkan ke dalam hatimu rasa dekat dengannya anugerahnya serta karunianya apabila kamu sudah mengerjakan ini semua ketika datang ke majlisku kamu akan menjadi burung menjadi seperti burung yang keluar dari sangkarnya dengan perut yang kosong wayaruh obat tonan dan kembali dengan perut yang penuh perut apa telik telik ya keluar dari sangkarnya dengan telik yang kosong dan kembali dengan telik yang penuh cahaya hati merupakan termasuk bagian dari cahaya Allah berdasarkan ini Nabi bersabda takutlah waspadalah terhadap pirasat orang mu'min karena dia memandang dengan cahaya Allah dah ketemu dah titiknya sebelum saya tutup oke nambahin gak pasannya kali cukup pak guru pak ketua kali ini karena kita ngejar biar cepat kelar jadi penjelasannya kurang ini ya kita balik lagi ya sedikit mumpung kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah ayo kita manfaatkan terutama buat ibadah-ibadah yang sifatnya sosial sedikit itu di ujung dan itu pun sebagai bukti bahwa kita betul-betul meyakini kalimat la ilaha illallah bukan cuma segera ucapannya doang udah kita hadiahkan pahalat alim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren aziratul solihan dengan segera dan semoga Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren aziratul solihan ala hadihin niyah wa'ala kulli niyatin soliha wa'ala hadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonirrojimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahimi maliki yawniddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syirat wal-mustaqim syirat wal-ladhina ana'anta alayhim wa'iril maghubi alayhim wa'labbul bi wa'allahu'alam bishwab walhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim 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 Terima kasih.